Halo semuanya. Salam persahabatan bersama kami di channel Pejuang Berita Mualaf. Granada. Gagasan bahwa Islam hanyalah agama bagi para pendatang Spanyol nampaknya harus benar-benar disingkirkan. Faktenya. Hampir setiap hari Jumat, ada saja orang Spanyol yang memeluk agama Islam. Setidaknya tiga orang masuk Islam setiap Jumat di Masjid Agung Granada ini, dan bahwa hampir 4.000 Muslim Spanyol tinggal di Granada. Kata Kepala Asosiasi Masyarakat Islam Spanyol Umar Del Pozo dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 1 April 2023. Del Pozo menyatakan dia sendiri adalah anak dari keluarga Spanyol yang memilih masuk Islam. Pengakuan yang sama juga diutarakan Muhammad Jauh Iriddin, seorang Spanyol, yang masuk Islam. Jauh Iriddin mengatakan, hatinya telah terketuk memeluk Islam sejak 30 tahun lalu. Saat ini ada informasi yang salah tentang Islam. Anda selalu menjumpai kampanye anti-Islam di surat kabar, televisi, semua jenis media. Ini sangat tragis karena banyak ketidaktahuan tentang Islam, kata Jauh Iriddin. Warga Spanyol lainnya, Rosario Esteba, yang lahir dan besar di Barcelona memeluk Islam sejak 20 tahun lalu. Dia kemudian mengubah namanya menjadi Salihah. Salihah mengatakan sangat sulit mematahkan beberapa prasangka tentang Islam, dan pendekatan pers merupakan faktor penting dalam hal ini. Salihah juga mengungkapkan, setelah kediktatoran Francoist berakhir pada 1975, ada kecemasan yang besar di kalangan kaum muda. Saya menemukan Islam dalam pencarian ini. Percaya pada satu Tuhan, Allah SWT. Semua ini telah membawa saya lebih dekat dengan agama Islam. Teman-teman saya sangat terkejut dengan ini dan ada yang tidak memahami saya, katanya, seperti dikutip dari Republika. Sekitar 4,1 juta muslim tinggal di Spanyol. Dari 880 ribu ini adalah warga negara Spanyol. Dan sebagian besar adalah migran yang memperoleh kewarga negaraan. Di wilayah Andalusia, Spanyol Selatan, berdiri sebuah masjid megah bernama Masjid Agung Granada, Grand Mosque of Granada. Masjid ini unik karena hampir setiap hari Jumat didatangi orang non-muslim untuk masuk Islam. Menurut laporan Anadolu dan Euronews, Senin, 29 Mei 2023, fenomena orang-orang Spanyol tertarik menjadi mu'alaf telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan mereka untuk berikrar masuk Islam dengan mengucap kalimat syahadat adalah masjid tersebut. Sebuah video yang dilansir Euronews menunjukkan seorang pemuda Spanyol, Jose Miguel, mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Agung Granada setelah salat Jumat. Hampir setiap Jumat orang Spanyol masuk Islam di masjid kami. Ada peningkatan serius dalam jumlah orang Spanyol yang masuk Islam, terutama setelah pandemi. Ini adalah situasi yang membuat kami senang dan bangga, kata Presiden Asosiasi Masyarakat Islam Spanyol dan Yayasan Masjid Agung Granada Umar Del Pozo. Sekitar 36.000 Muslim tinggal di kota dan distrik Granada. Sekitar 3.700 dari mereka adalah orang Spanyol yang masuk Islam dan anak generasi ketiga mereka, Ulanjut Del Pozo. Sekretaris Komisi Islam Spanyol Mohamed Ajana mengatakan kepada Anadolu bahwa populasi Muslim yang tinggal di Spanyol telah meningkat 10 kali lipat dalam 30 tahun terakhir, melebihi 4,5 juta. Menurutnya, angka itu adalah catatan resmi, dan menurut angka tidak resmi, ada sekitar 4 juta Muslim tinggal di Spanyol. Di Spanyol, terdapat komunitas Muslim asal Maroko, Pakistan, Bangladesh, Senegal, dan Al-Jazir yang tinggal di kawasan industri seperti Katalonia, Valencia, Andalusia, dan Madrid. Demikian berita mu'alaf hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.